27, luar biasa apa yang dilakukan oleh tim nasi Indonesia kalau kita berkaca di pertandingan pertama hingga di pertandingan ini Secara khusus teman-teman sebelum pertandingan kedua ini Indonesia menghadapi Kurasau, Sintayong sudah memention bahwa akan melakukan perubahan taktik untuk tim nasi Indonesia Dan itu terjadi di pertandingan ini dengan menggunakan taktik 4-4-2 yang dimana pertemuan pertama Indonesia menghadapi Kurasau menggunakan pola 3-back Lalu apa yang berbeda dengan pola 4-4-2 yang diterapkan oleh Sintayong di pertandingan ini itulah yang kita bahas secara lebih jelas ya teman-teman Menggunakan sedikit gambar lah ya potongan gambar Kalau misalnya aku sempat punya waktu teman-teman aku akan membuat analisis menggunakan grafis seperti biasa Oke kita lihat dulu starting line up dari kedua tim Kalau kita lihat dari grafis taktikalnya produksi siaran ini teman-teman ya Indonesia menggunakan pola 3-4-3 Tetapi di atas lapangan ataupun dari lapangbola.com Indonesia gunakan pola 4-4-2 clear di lapangan 4-4-2 Dari grafis taktikalnya Indosiar 3-4-3 pola yang digunakan oleh Kurasau Kalau dari kita lihat di lapangbola.com juga Kurasau gunakan pola 4-3-3 di atas kertas ataupun beberapa momentum berubah menjadi pola 4-4-2 Oke kita lihat dulu timnas Indonesia grafis yang pertama Nah disini salah satu bentuk shape yang terlihat sangat jelas bahwa timnas Indonesia menggunakan pola 4-4-2 Di belakang ada Yaakob Sayuri pullback kanan, Elkan Bagot, Rizky Rido sebagai centerback kemudian Prata Marhan di pullback kiri Sedangkan 4 pemain di tengah Egy Malwana Pikri, Irianto, Riki Kamboya, Sadil Ramdhani Sedangkan pemain di depan Dimas Derajat dan Witan Sulaiman Nah Witan Sulaiman sama Dimas Derajat ini menjadi salah satu faktor penting untuk memutus serangan dari pemain-pemain Kurasau Khususnya ketika mereka bermain dari bola-bola pendek Apa pengaruh dari Dimas Derajat dan Witan Sulaiman bisa kalian saksikan di grafis ini teman-teman Bisa kalian saksikan di grafis ini bahwa pemain-pemain timnas Kurasau mencoba membangun serangan dari bola-bola pendek Nah kalian perhatikan aja ataupun bisa kalian lihat replay pertandingan ini Bahwa ketika Dimas Derajat ataupun Witan mencoba salah satunya mengganggu centerback dari Kurasau Dalam memprogresikan bola teman-teman Pasti ada satu pemain depan timnas Indonesia yang menjaga pemain nomor 6 Dari Kurasau Di momen ini pemain nomor 6 diperankan oleh Leandro Bakuna Leandro Bakuna menggunakan custom nomor 10 ya Kalau istilahnya di dalam formasi itu dia pemain nomor 6 Nah sehingga apa? Leandro Bakuna yang terisolasi terjepit lah ya Gak begitu banyak leluasa mendapatkan ruang ataupun space teman-teman Membuat pemain-pemain Kurasau mengalirkan bola ke sayap Ataupun memberikan bola long pass Nah di momen lain teman-teman Ini salah satu momentumnya ketika satu pemain timnas Indonesia mencoba Mengganggu centerback dari Kurasau Satu pemain akan menutup pemain nomor 6 dari timnas Kurasau Ataupun di momen ini sebagai cover sedo Dimas Derajat Sehingga opsi passing yang dimiliki oleh timnas Kurasau ke posisi nomor 6 pemain dari timnas Kurasau Di momen tersebut Leandro Bakuna pemain nomor punggung 10 Yang memerankan posisi tersebut sulit untuk dijangkau Kurasau Dan efeknya bermain dari sektor kiri ataupun kanan atau long pass Nah ketika mereka bermain dari sektor kiri atau kanan Nah disitu problemnya Mereka sering melakukan kesalahan-kesalahan passing Bisa kalian lihat shape teman-teman 4-3-3 ya Kecenderungan Kurasau di momen grafis ini Taktikal yang mereka gunakan Jadi apa yang dilakukan oleh Sintayong di momen ini Untuk menyulitkan progresi sirkulasi bola dari timnas Kurasau Terkhusus lewat bola-bola pendek Banyak ya momen ketika Witan Solaiman, Dimas Derajat Teman-teman menutup pemain nomor 6 Leandro Bakuna dalam progresi bola yang dilakukan oleh Kurasau Sekarang bola di sektor kanan permainan timnas Kurasau Sehingga otomatis karena ditutup oleh Sadil Membuat mereka mengembalikan bola ke belakang Karena sulitnya untuk menjangkau Leandro Bakuna Sebagai katalisator penyerangan dari timnas Kurasau Dan ini salah satu momen timnas Indonesia kecolongan Ketika pemain nomor 6-nya Leandro Bakuna teman-teman mendapatkan space Dari center back yang ingin memberikan passing kepada posisi Pemain nomor 6 Kurasau Sehingga mereka dapat bola Dua pemain di depan timnas Indonesia gagal untuk hentikan Dan apa yang terjadi ketika Leandro Bakuna Nomor 10 ataupun pemain nomor 6 Di bawah kedua kepin Memerankan posisi tersebut teman-teman Memberikan sesuatu yang berbahaya Ketika pemain tersebut sudah mendapatkan bola Nah salah satu momennya Bisa kalian lihat proses goal pertama dari timnas Kurasau Ketika pemain nomor 6 dari timnas Kurasau Gagal untuk dihentikan Dijepit diganggu ruangnya oleh pemain-pemain Indonesia Pemain nomor 6 tersebut memprogresikan bola tersebut ke depan Walaupun pemain timnas Indonesia melakukan error pada akhirnya Ya itu salah satu andil besar dari pemain nomor 6 Timnas Kurasau dalam memprogresikan bola Oleh karena itu ketika Kurasau Kesulitan untuk menjangkau pemain nomor 6 Dalam momen ini Leandro Bakuna Ataupun Kevin yang memerankan posisi tersebut Di babak kedua teman-teman Juninho Bakuna sering turun ke bawah Untuk membantu pemain yang dijepit oleh pemain timnas Indonesia Lewat Witan Suleiman ataupun Dimas Derajat ke posisi nomor 6 Ketika Juninho pun datang akhirnya ke belakang Itu pun nggak bisa membuat sesuatu yang luar biasa teman-teman Akhirnya bola tersebut kecenderungan akan digeser ke sektor kiri Ataupun ke sektor kanan Karena di sektor tengah ketika Juninho turun lagi ke bawah Semakin sedikit orangnya Karena di situ akan menimbulkan banyak jumlah pemain Indonesia di sektor tengah Oleh karena itu digeserlah ke kiri, digeserlah ke kanan Nah ketika kita bicara tentang taktikal Pola 4-4-2 yang dimainkan oleh Sintayong di pertandingan ini Kita nggak heran, nggak usah terkejut Bahwa tim nasi Indonesia pasti akan kalah dari sisi penguasaan bola Kalau kita bicara dari sisi high pressing pun Indonesia nggak begitu istimewa banget high pressingnya Seperti di pertemuan pertama Cenderung melakukan medium pressing Menunggu, menunggu, menunggu di sektor tengah Ketika bola disirkulasikan dari lini belakang kurasau Pemain Indonesia itu akan mundur Menjaga shape Membentuk shape yang compact 4-4-2 jarang antara lini belakang Lini tengah, lini depan teman-teman Dan di momen-momen tersebut Yang diinginkan oleh Sintayong tentunya Yaitu defense counter Ketika bertahan bagus Rebut bola dari kurasau Dengan cepat bola tersebut diarahkan ke depan Ketika pemain Indonesia mengarahkan bola tersebut ke depan Pemain-pemain Indonesia Beberapa momentum ya Cepat banget sering melakukan Shooting, 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 shooting Padahal Pemain-pemain tim nasi Indonesia Di beberapa momen Mencoba membuka ruang Artinya disini Sintayong ingin melihat ya Pemain-pemain Indonesia ini bagaimana Ketika menghadapi karakter tim Yang mendominasi Di satu pertandingan Terkhususnya dari sisi penguasaan bola Nah tentunya ketika menghadapi tim Yang orientasi yang menguasai bola Di sesuatu pertandingan Membuat tim nasi Indonesia Kan akan cenderung bertahan Nah ketika bertahan itu Ketika tanpa bola Yang diharapkan apa? Memanfaatkan kesalahan lawan Yang menguasai bola Dengan permainan counter Ataupun transisi cepat Nah di pertandingan itu Dilakukan Khususnya Indonesia Di pertemuan kedua Menghadapi tim nasi kurasau Kalau kita bicara tentang Perubahan-perubahan taktik Teman-teman Pelatih-pelatih luar Sangat mengapresiasi Tentunya Sintayong Dengan banyaknya variasi Dengan banyaknya ide Cara teman-teman Untuk bisa Memberikan Pemikirannya Kepada tim nasi Indonesia Bayangkan Biasanya tim nasi Indonesia Menggunakan pola 3 back Kebelakangan ini teman-teman Kemudian diubah Menjadi pola 4-4-2 Itu salah satu Hal yang tentunya Peru pemikiran khusus Bagi pemain-pemain Tim nasi Indonesia Dan tentunya Kalau kita bicara tentang Pola 4 back Ya enggak Enggak sulit lah Bagi pemain tim nasi Indonesia kita Untuk mengaplikasikan Pola tersebut Nah Salah satu pemain Yang mungkin bisa Menjadi sorotan Di momen ini Yaitu Sadil Ramdhani Semua pemain bagus Syahrul Tapi Sadil Kalau kita bicara Di posisinya Yang berada di sektor kiri Dia sangat sulit Ya melakukan Cutting inside Untuk masuk ke dalam Teman-teman Walaupun secara skill Dia bagus Walaupun dia Membantu pertahanan Teman-teman Tetapi kita harapkan Terobosan-terobosan Dari Sadil Ini enggak kelihatan Di pertandingan ini Plus Egy pun Agak sedikit Mengalami Ya belum begitu Maksimal lah ya Itu juga diakui oleh Sintayong Karena juga Egy kan Baru proses penyembuhan Dari Sisi cederanya Teman-teman Sedangkan Yaakob Stabil permainannya Kalau kita bicara Tentang tipikal striker Tim nasi Indonesia Di pertandingan FIFA match Di kali ini Ada Dimas Derajat Ada Muhammad Rafli Ada Dendi Sulistiawan Kemudian ada Ramadan Sananta Di momen ini juga Witan diletak ya Kedepan juga Nah rata-rata Striker tersebut Semua pelari Ini ada korelasi ya Dengan cara Pemain tim nasi Indonesia Untuk bisa Sejak dari lini depan Mengganggu Sirkulasi bola Yang coba dilakukan oleh lawan Beda cerita Kalau misalnya Tipikal striker Yang hanya menunggu Yang enggak memiliki Pressure Ataupun memiliki Daya jelajahan tinggi Akan Jadinya Pola yang digunakan Oleh Sintayong ini Oke ini Sekali lagi teman-teman Ini salah satu Sesuatu yang sangat Fantastis Dalam tanda petik ya teman-teman Ketika pemain tim nasi Indonesia Berani juga Untuk menghadapi tim Yang secara level Lebih superior Artinya ini Sintayong Mengubah mental Pemain-pemain tim nasi Indonesia Kita Yang cenderung Biasanya Biasanya ketika Menghadapi tim yang lebih superior Sebelum bertanding Udah down tuh mentalnya Nah di pertandingan Menghadapi kurasa Di pertemuan pertama Di pertemuan kedua ini Sangat luar biasa Dan itu dipatahkan Dan terkhusus lagi teman-teman Fisik Bayangkan tim nasi Indonesia Bisa Ya setidaknya konsisten lah ya 90 menit Bermain dengan cara Yang diinginkan oleh Sintayong Oke lah Tentunya pergantian-pergantian Juga menjadi salah satu Aspek penting Oke sampai sini aja dulu Video teman-teman Semoga kalian suka Bye